Halo guys, gue Salman, gue Raffi, gue Xen, kali ini kita bakal nge-review makanan sekaligus ngelakuin challenge yaitu 100 ribu dapet apa aja di Depok, langsung aja makanan yang kita beli kali ini adalah makanan pinggir jalan yang berlokasi di depan SMP Negeri Tiga Depok dengan harga yang murah dan terjangkau, sangat cocok untuk anak-anak kalangan masa-masa sekolah Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman, kita udah beli papainnya tadi kan ya dan beli kita berkurang jadi Rp90.000, sekarang kita lanjut beli telur gulung guys berapaan man harganya man? Rp1.000.000 guys, kita bakal beli Rp10.000 langsung aja man bikinin man, campur aja man, boleh Boleh, boleh deh boleh Boleh, boleh deh boleh Oke dan sekarang kita bakal lanjut ke jalanan yang lain Let's go Let's go Oke guys, jadi kita jalanan saja Kita bakal kaki-kaki Nah, disini ada bentuk-bentuknya Disini kita bakal mesen sosis, ayam, beju Nah, ini dulu 10 ribu Yang kita mesen Bang, kita beli sosis sama ayam Terus dulu Terima kasih Oke guys, jadi kita udah dapet makanan-makanan ringan ya Ada tamu yang juga apa-beda Udah udah kita beli semua Sekarang, kita lanjut ke makanan-makanan yang berat Let's go Let's go Oke teman-teman, untuk makanan beratnya Kita ada di bak mie alfabarito Nah, kita disini mesen mie ayam sama bak mie goreng Langsung aja kita lihat pembuatannya Ayam, bak mie ayam, bak mie sama goreng Jadi bak mie alfabar ini Lokasinya itu ada di seberangnya SMP3 Dan di seberangnya jajanan-jajanan yang udah tadi kita beli Ya, tuh Oke Jawab Uwis Udah belum, udah jawab, WA-nya gue Belum, belum Iya Oke teman-teman, jadi bak mie goreng dan mie ayam udah jadi Ya, langsung aja kita coba lain ya guys Oke, jadi kita udah selesai beli makanan-makanannya Makanan berat, makanan ringan Sekarang kita beli minumannya Oke, langsung aja Oke, let's go Oke guys, jadi kita semua udah ngumpulin jajanan-jajanannya Ini udah ada disini semua, ini juga aja Disini lengkap ya, ada makan ringan Makanan berat Makanan berat Sama minumannya juga Disini Gue bakal nyebutin harganya Dari Rp100.000 yang menurut kita tampung Ada topeda Rp10.000 Telur gulung Rp10.000 Kakoyaki Rp10.000 Batagor Rp10.000 Batagor Bak mie yang makanan beratnya tetap itu Rp26.000 Dan minuman Rp24.000 Dan duit sisa yang kita punya adalah Rp20.000 Dengan Rp100.000 kita udah bisa dapetin makanan yang sebanyak ini Benar ini Cepat ya Cepat ya Cepat ya Cepat ya makannya Cepat ya Sampai Ini banget Enak buat barang Oh enak ya? Enak Enak Tapi memang udah agak ramahan dikit Iya Jadi agak digi ya nih Karena ini makanan yang pesan kita beli Of course Enak Ini papede rasanya of course juga? Of course Of course Asalnya dari? Oh iya papede ini asalnya dari Papua guys Iya Jadi makanan khas dari Papua Iya Cuman ada makanan khas dari Papua yang dimodifikasi Iya di Jogak Jadi kayak ada tambah-tambahannya gitu Ada telur dan buah Enak enak-enak Makanan kedua kali ya? Makanan kedua Kita cocok dulu guys Ditocok, ditocok, diculub-tulub Asyik Gak mau Gak mau Oke, bentar ya Oke langsung aja ya Iya langsung aja Gikit obat-obat kali Gikit obat kali ya Oke langsung aja sih katanya Sorry Baik Gue langsung ditar disemukan Gak mau deh Baik ya gue juga Eh, tampaknya Oke enak ya Enak-enak Saat oke ya Teman yang enak Oh batagor dulu, batagor dulu, batagor dulu boleh kali Tapi batagornya, ini bentuk kecap gak guys? Gak usah kan Bintuk kecap gak? Gak usah Serius? Ini udah ada keringan dulu ya? Gak usah deh Gak usah deh Gak usah deh Kita bagi dulu kali ya guys ya Nah ini, ini makanan semangat itu ada batagor, cuma masih makanan ringan ya Tadi batagor beli berapa? 10 ribu Eh, 5 ribu 5 ribu, 5 ribu Iya Ini gimana nih? Udah kalian gimana sih? Nanti sisa lagi gimana? Oh iya Gak usah, gak usah, gak usah Kan kita gak mencobain awal? Iya Belum gak ya? Belum Nah, udah Ah, coba gue bingung gimana ya? Udah gak apa-apa Nah Nah, oke Aduh Gak apa-apa Ya udah ya Ya udah ya Ini makanan selanjutnya kita ada batagor Batagor ya Bentar Ini gimana? Abur doang telah langsung aja ya? Ya Kesan, kesan dulu, San Oke Batagor, Batagor ya Masalah aja gak sih? Langsung aja abar ya? Iya, ini udah lama juga nih Langsung aja kali ya? Oke, langsung aja Bisa Masalah Sen Selanjutnya Masih mau makannya apa minuman lo? Atau minum lo nih? Saya alat hot ya? Ya udah makan lu yang banyak Kita butuh Hals ya Minum lo gak sih? Minum lo ya Ocah ya minum lo ya Ya Jadi di minuman ini, satunya ini Rp6.000an guys Oke, jadi Sam, lo bikin apa? Lo beli mangga Oke, sama gue juga mangga Kalau gue siasa Oke, harganya seger banget ya, ini harganya Rp6.000an guys Dan isinya lumayan banyak Betul ya Langsung aja guys Cuker banget ya Cuker banget ya Tau nimmah Tau nimmah Tau nimmah lah iya ya bu Tiga nimmah lah iya ya Di ke taman mereka guys Namanya Kraton S-Kraton S-Kraton Yang the best to the way gue maksudnya Enak banget Lanjut ya sih lanjut Boleh Kita taruh pilih aja langsung. Langsung aja ya. Langsung aja ya, langsung aja ya. Coba ya. Apa ini taruh yaki? Udah ke siapaan? Gua apa ini? Gua apa ini keju? Gua keju. Sama, keju. Gua panik. Ini ngurah banget. Boleh nggak? Ini warna banget sih. Naksih gua lagi ya. Enak nggak? Ini kan udah semua nih guys, makanan ringan ya. Nah, disini kita punya 2 makanan berat. Ini ada bak mie goreng sama bak mie yang tadi kita udah beli. Coba. Langsung aja ya. Iya. Kita mau coba yang lain nih. Baru belum. 1, 2, 3. Oh iya, ini mie gorengnya udah udah dapet semuanya. Ya udah, kita udah dapet semuanya. Langsung aja kita coba ya. Mungkin paginya kita bisa. Akan. Asik. Hmm, maksudnya langsung. Hmm. Sen, enak gitu Pak Sen? Enak banget ini kantor. Lumayan lah. Akan. Akan baru gua enak banget nih. Ini belum udah abis. Buah. Boleh lah. Oke enak. Aji kali ya? Aji aja masuk. Mekanan terangir. Makanan terangir nih guys. Makanan terangir. Of course. ayam coba ini mie ayam nih masih lumayan boleh, boleh dikit aja ke dikit kan ini lagi dimana enak sih beda gak bisa dibuat tuh ayah mau coba di luas ya eh san nanti nanti ikat aduh enak lumayan enak enak nanti sini dulu cut kan ya oke kita udah dapet semua ini mie ayamnya ini makanan terakhir kita makanan berat terakhir kita nih ngayam langsung aja ada kuahnya gak usah oke oke mungkin sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan